Nah disini saya sudah siapin kue bronis kukus yang berbentuk kotak Disini saya menggunakan ukuran 20 x 20 cm Untuk tatakannya ini saya menggunakan tatakan triplex kotak nomor 26 Nah di bagian atasnya ini saya mau berpilih atau isian dulu Isiannya disini saya menggunakan sleigh strawberry kurang lebih 1 atau 2 sendok makan gitu Kita ratain di atasnya seperti ini Lalu fillingnya saya tumpuk lagi menggunakan buttercream kurang lebih 2-3 sendok makan Kita ratain juga seperti fillingnya tadi Nah langsung aja kita tumpuk dengan cake layer yang kedua Nah satu kue ini atau dua layer ini saya menggunakan 6 butir telur Nah disini saya sudah siapin buttercream berwarna merah Ini campuran pewarna merah cabai dan merah tua Saya aduk-aduk dulu seperti ini agar buttercreamnya tidak berpori Oke langsung aja kita taruh 4-5 sendok makan buttercream seperti ini Lalu saya ratain menggunakan spatula hingga kuenya itu tertutupi atau terpoles dengan buttercream berwarna merah Terima kasih telah menonton! Nah untuk pinggirannya saya menggunakan scraper segitiga bergerigi seperti ini Disini geriginya ada yang kecil sedang dan ada gerigi yang besar Disini saya menggunakan gerigi yang sedang ini ya teman-teman Oke langsung aja kita aplikasikan ke pinggiran kuenya Ini itu gunanya agar pinggiran kuenya itu terlihat bergelombang Lalu kita rapihin buttercream yang berlebih di pinggiran-pinggiran kuenya menggunakan spatula Saya lap tatakannya menggunakan tisu seperti ini Agar kuenya itu terlihat rapi dan bersih Oke langsung aja kita tancapin topper-toppernya Nah disini saya buat jaring laba-labanya dulu Saya menggunakan buttercream berwarna putih Muzik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu hias pinggiran bawah kue menggunakan buttercream berwarna biru tua Disini saya menggunakan spuit kerang nomor 22 Hias juga pinggiran atasnya menggunakan buttercream dan spuit yang sama Nah lanjut kita tata lagi topper yang tersisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah disini saya tambahkan hiasan titik-titik gitu seperti ini dari buttercream berwarna kuning Terima kasih telah menonton! 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 Saya tambahkan juga sedikit hiasan sprinkle gold seperti ini kita taburi di atas kuenya Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton!